Hai cuh, ketemu lagi sama Mbak Uti Cooking Masakan Deso Rasa Resto Kali ini Mbak Uti akan membuat cemilan lho Yaitu bakwan jagung manis Yang berada di masakan padang itu lho Siapa yang suka bakwan? Bakwan itu terbuat dari jagung manis Bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu 2 jagung manis 1 wortel 1 butir telur Daun loncang Dan daun seletri Ditambah bumbu-bumbu yang akan kita tumis yaitu Cabai merah 4 3 siung bawang putih 3 siung bawang merah 3 siung kemiri Dan sedikit kunyit Bahan-bahan yang lainnya yaitu Raiko 1 sendok makan Garam 1,5 sendok teh Ladaku 1,5 sendok teh Dan penyedap setengah sedok teh Gula pasir setengah sedok makan Dan tepung terigu 1,4 kg Sebelum kita membuat bakwannya Kita mengiris-iris semua bahan-bahan ya cuk Semua bahan-bahan ini sudah kita bersihkan Dan kita tinggal mengirisnya Kita iris tipis-tipis jagungnya ya cuk Selesai jagungnya Kita singkiran dahulu Kita iris waternya Kita iris tipis-tipis Selesai Kita masukkan waternya Kita iris daun bawang Dan seladrinya Bahan-bahan yang kita iris sudah selesai Sekarang kita menghaluskan bumbu-bumbunya ya cuk Cabai merah Bawang putih Bawang merah Kemiri Dan sedikit kunyit Bawang putih Dan sedikit kunyit Dan sedikit kunyit Kepala Dan sedikit kunyit Dan sedikit kunyit selamat menikmati kita taruh kita ambil sedikit jagung manisnya kenapa harus diulek separuh dan tidak separuh kalau diulek separuh ini supaya agak halus cu dan yang separuh yang tidak diulek supaya ada rasa krenyes-krenyesnya seperti itu ya cu setelah halus kita masukkan semua jadi satu kita campur semua bahan-bahan kita campur bumbunya yang tadi sudah dihaluskan kita campur oncelang seledri gula pasir ladaku garam roiko penyedap rasa dan yang terakhir adalah satu butir telur kita aduk-aduk jadi satu kemudian yang paling akhir kita masukkan tepung terigu kita aduk-aduk apabila airnya kurang bisa didabakan sedikit kita tambahkan sedikit air setelah semua bahan teraduk kita diamkan sebentar selama kira-kira lima menit supaya agak mengembang ya cu sambil kita menunggu minyak goreng dipanaskan kita nyalakan kompornya bismillahirrahmanirrahim kita tuang minyaknya oke cu setelah panas kita masukkan pewan jagungnya selamat menikmati 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 selamat menikmati